Intro Sekarang aku bisa ngopin Jadi aku sekarang Lebih banyak fokus ke Becky aku Jadi lebih banyak adon Lebih banyak Memixer gitu Tapi sebetulnya sudah bisa diturunkan sih Artinya The Bakery ini Sebetulnya sudah dari 2018 Cuman memang belum Belum punya toko Belum punya apa-apa lah Hanya ya Satu mixer Satu oven sedikit Kecil-kecil gitu Untuk tetangga Keluarga Atau anak-anak sendirilah Idenya langsung pada saat di COVID COVID itu kan Perusahaan aku Ada capital ya Punya perusahaan di Konsultan branding Konsultan politik Kemudian media juga Termasuk PH dan IO Pada saat COVID kan Ya Itulah tidur-tidur cantik gitu kan Nah terus Akhirnya aku pikir yaudah lah Ada garasi mobil kan Di rumah Itu mobilnya aku kerana oven Mobilnya keluar Yang masuk oven gitu kan Aku masukin oven Aku masukin mixer Semua peralatan Aku pikir Kenapa Why not gitu ya Daripada Nggak ngapa-ngapain gitu Pada saat COVID Kayak yang bete banget kan Nggak bikin Terus Yang ada Kos pasti keluar terus Tapi nggak ada income kan Bener-bener gitu Yaudah Aku jual mobil Aku masukin semua Alat aku beli Secukupnya Dan aku coba Di masa COVID itu Memang Satu-satunya Yang pada saat itu Punya kesempatan baik Yang jual makanan Belum ada Jadi Online Coba buat Higienya Coba dari kenalan-kenalan Kebetulan jaringan ada Bahkan pada saat COVID itu Bisa ngirim ke Sumatera Bisa ngirim ke Kaltim Gitu kan Ke kenalan-kenalan yang jauh-jauh Aku suruh order Ditanya Ini kirimnya pakai apa Pakai pesawat Udah Ada protokol deh di bandara Beranitip deh nanti Gitu-gitu deh Akhirnya Alhamdulillah Berkembang-berkembang Sampai Masa selesai COVID Di suatu waktu Aku buat satu event Di Sumatera Utara Kebetulan IO-nya aku Ada semacam PRJ lah Gitu ya Aku masukin Roti aku Disitu aku jualan Aku sewa alat Satu bulan Aku jual Ternyata responnya luar biasa Orang sana Semua bilang Buka disini Buka disini Anak-anak aku bilang Terus aku Waktu itu sempat semangat sih Ayo ah buka ah di Medan Ya anak aku bilang Ibu gimana sih Kita pabriknya di Bogor Kok mau bukanya di Medan Gitu kan Yaudah oke Kita buka di Bogor ya Kita punya toko deh Gak apa-apa Kecil dulu aja Mungkin gak usah Di perkotaan dulu Kan termasuk Tapi yang Sasarannya kompleks Banyak ya Kau maham Isilah Akhirnya ini baru satu tahun Ada di Ruko Ini di Ruko Center Point Jalan Tanya Taman Cimanggu Dan memang ini sebetulnya Banyak kompleks sih disini Jadi sasarannya memang family ya Kita gitu Nah Produk-produknya juga Insya Allah Kita tuh sudah Bersertifikat halal Sudah PIRT Dan logo kita juga Sudah ada Harcita Iya nama sendiri Kenapa Karena aku pikir gini Aku pengen ninggalin Legacy buat anak gitu Artinya gini Aku punya The Capital Aku punya Ranah di Politik juga Artinya aku punya Apa Pekerjaan Tapi kan belum tentu Anak kita bisa Turun ke dunia yang sama Tapi Kalau aku menurunkan Sebuah usaha bisnis Paling tidak Mereka bisa Mengikuti secara Manajemennya Walaupun nanti Mungkin Pasti Sekarang sih Aku udah punya Safe ya Udah punya safe Yang aku turunkan sendiri Dan resep-resepnya Soalnya ini Resep-resep Memang yang aku Olah sendiri Aku belum pernah Ikut kursus Pada saat luka ini Gitu Jadi memang Otodidak aja Dan Dave Bakery ini Secara Legalnya Memang Perusahaan Dan aku pakai Nama anak aku Disitu Direkturnya anakku Komisarisnya Anak aku juga Aku disini Hanya Men-support aja Dan memberikan Pelajaran aja Buat mereka Bahwa ayo Berbisnis dari hal kecil Aja Mudah-mudahan Ya kita gak tahu Umur ya Maksudnya Kalau aku gak ada Anak-anak bisa Melanjutkan bisnis ini Dimana mereka Gak perlu cari Pekerjaan lagi Gitu loh Kalau sudah ada yang Bisa dijalanin Sama mereka Sekecil apa Aku minta Kemudian awalnya Ya jual mobil Jadi jual Jual mobilnya Waktu itu Fortuner Aku jual Gak banyak Karena Ya cukup Hampir 100 lebih Pastinya Tapi kan memang Itu betul-betul Murni Dari Mobil Kemudian Disupport dari Keluarga Tentunya Dari suami juga Gitu kan Disupport juga Dan pada saat itu Memang Yang utama adalah Aku Apa Memang yang pokok-pokoknya Dulu aja Ada oven Ada mixer Ada meja Gitu Hanya itu dulu sih Kemudian Selebihnya itu Ya Segala inovasi Dilakukan Tambahan-tambahan Kayak pengen Nanti ada outdoor Kita akan bikin produk Yang memang pizza Itu nanti kita Tanggal 28 September ini Selama satu minggu Kita akan bikin Pizza party By one get one Gitu Kemudian juga Memang Paksa-paksanya Anak muda Karena kalau Untuk masuk ke dalam sini Biasanya lebih ke family sih Karena anak muda kan Biasanya sukanya Lebih ke nongkrong ya Mumpi Ini apa Kalau disini kan Konsepnya lebih yang Ibu-ibu Menunggu anaknya sekolah Pulang sekolah Atau memang lebih ke snack box Gitu ya Snack box yang memang Pesanan-pesanan dari Kantor DKI Masjid Gitu biasanya Ke kita tuh Lumayan banyak Bahkan pesantren itu Sampai ke Bekasi Itu pesantren Papua itu Kalau order snack box Pasti kesini Padahal Nau banget itu Perjalanannya Dua jam setengah Kesana Tapi ya Masya Allah Dia selalu Saya gitu Ini kan sekarang 2024 Di 2023 Di 2023 Itu kan baru Lepas masa covid Baru lepas masa covid Tapi saya kan Belum dirokok Itu Itu alhamdulillah Ya Dari lebaran Dari mulai Ramadan Sampai lebaran Nah yang 2024 Kemarin disini Hampir sama Tapi masih Masih lebih besar Yang waktu di 2023 Justru Itu hampir 200 Waktu di 2023 Dari yang mereka tadinya Mungkin gak suka Apa Maksudnya kayak Memandangnya kayak Apa sih Ibu jual roti Gitu kan Ini apa Tapi Akhirnya mereka Ikut penyenangi Kok sekarang Kebetulan anak aku Yang kecil Yang dungsu Sekarang Insya Allah Tahun depan Selesai Kebetulannya Itu dia Di desain Jadi ini memang Semua desain Dari dia Sampai ke logo Itu dia yang Desain semua Dan dia memang Suka bisnis Gitu Kemudian kalau anak Yang nomor dua Jadi aku tuh Menyambungkan mereka itu Dengan karakter Masing-masing Kalau yang nomor dua itu Dia kan lebih Kayak yang vokal Gitu Ada lebih keras Jadi Untuk manajemen Ke SDM Apa Yang kenceng Jadi dia yang Aku suruh kus Gitu kan Nah yang pertama Karena dia perempuan Dialah yang ngelola keuangan Secara keuangan Aku kerjanya jualan Aku jadi salesnya Jadi salesnya Sama jadi Ya kalau ngadon Mungkin sekarang Udah gak tiap hari ya Karena sudah ada Sudah ada yang aku Turunkan lah Kadang-kadang gini Kita udah punya Ekspektasi tinggi Sudah keluar modal Yang namanya Kita udah Niatin nih Ini kalau gue keluarin Sekini Ini harusnya gini Sebetulnya Bukan masalah Bukan masalah Oh ini gak Mengcapai ini Bukan masalah Di secara materinya Tapi kadang-kadang gini Mengatur SDM itu Ternyata lebih sulit Daripada mengatur uang Kalau ngatur uang Kita bisa Kelola ini Oh ya mau keluar Berapa Tapi SDM Itu kadang-kadang Kita udah atur pun Dia gak bisa ikitin kita Jadi Itu udah kasih peraturan Paklom Sudah gini Masih ada aja Yang lari-lari Tapi kan Saya selaku owner Gitu ya Dan Saya pengennya Mereka tuh SDM saya itu Bekerja Punya Sense of belonging Yang tinggi Sehingga Dia gak ngerasa Bahwa Aku tuh buruh Disini Aku tuh karyawan Yang cuman digaji Yaudah perusahaan ini Mau rugi Apa mau apa Terserah Aku pengennya Mereka punya rasa Memiliki yang tinggi Sehingga Kalau perusahaan ini Sukses Ya lu juga bisa Sukses Lu dari yang tadinya Tukang cuci piring Ada lu sekarang Yang tadinya cuman Di perbantukan itu Dia udah bisa bikin Cake aku Dia udah bisa bikin Bentuk roti Kasir aku Yang tadinya Cuman bisa Mungkin masuk Masukin harga Sekarang Dia udah bisa Bermain sosmed Dia udah bisa Bikin konten Begitu juga Admin aku Yang tadinya Cuman mungkin Nyatet-nyatet Sekarang Dia udah bisa Tahu bahan Harus belanja Bagaimana Dia udah bisa Ini dengan supplier Sehingga Prinsipku Satu orang itu Harus bisa Jadi Sepuluh Sepuluh macam Apa ya Sepuluh kepala Gitu Dan itu Mungkin aku agak Keras walaupun Aku tuh gak pernah Macam Macam Karyawan tuh Semurumur gak pernah Paling-paling Kalau bermasalah Aku doain Ya Mudah-mudahan Dia dapat tempat yang bagus Ya enak Dia pasti keluar sendiri sih Gitu Cuman Itu sih Maksudnya Kadang-kadang kecewa tuh Gini loh Kecewanya Aduh gue udah gini-gini Ternyata yang bikin Resak Kadang-kadang kan gini Kita udah promo Sebagus mungkin SDM kita Tidak Sepenuh hati Gitu Mengerjakannya Akhirnya kan Produknya Tidak Juga bisa Mencapai Salesnya Gitu Pada saat Kita diragukan oleh Entah itu keluarga Entah itu orang Di luar sana Pada saat itulah Saat yang tepat Untuk kita bisa Membuktikan Bahwa kita mampu Menjadi orang Di luar dugaan mereka Ya insyaallah Saya juga ketua Persikindo Kota Bogor Kerempuan Serikan Diktatif Di UMKM Saya juga ketua Gerakan Antinarkoba Nasional Untuk DPC Kota Bogor Ya saya mengimbau Atau punya Apa ya Motivasi lah Untuk Untuk para teman-teman UMKM Jangan berhenti Berusaha Semangat Memperbaiki Selalu Apa yang Apa Ingin dihasilkan Jangan pernah Ciut Jangan pernah melihat Sesuatu bahwa Aku tidak bisa Membuat ini Ini bagus Produknya Punyaku Enggak Semua orang pasti bisa Membuat produk yang bagus Sebagai ketua Persikindo Itu pesan saya Untuk anak-anak muda Yang berkaitan Dengan mungkin Banyak masalah Di keluarga Kau apa Ayo Kita Saya selalu menampung Mereka untuk curhat Dan segala macemnya Sehingga Saya pikir Anak muda sekarang Lebih kreatif sih ya Jadi Pengennya sih Mengajak mereka Kepada hal-hal Yang lebih positif Pada saat kalian Berada di titik Satu masalah Jangan pernah Melarikan diri Kalian sendiri Kepada Masalah yang baru Jadi carilah Solusi Bergerak Keep pushing Dan Selalu Berbakti kepada Kedua orang tua Oke Untuk seluruh warga Kota Bogor Bahkan juga Kabupaten Bogor Dan Jabodetabek Semuanya juga bisa Ini adalah Dave Bakery Produk saya Toko Roti Bake Shop Yang Insya Allah Kita punya Produk ini Tanpa bahan pengawet Halal Dan juga Tentunya Dengan resep otetik Dave Bakery Itu penyakitkan Setiap roti Punya cerita Jadi Bila anda makan Satu roti saya Pasti anda bisa Bercerita dengan Banyak orang Itulah roti saya Dave Bakery 2018 Setiap roti Punya cerita Bit hopdan